hai hai oke hello guys welcome back Oke guys kembali lagi di belakang ya gue sampai lupa di channel faceproject di kesempatan video kali ini gue itu akan banyak nge-share tutorial cara membuat membuat kit ya di Android ya untuk PSP SPP gue sengaja buat ini karena sambil nunggu mod selanjutnya yang akan gue rilis tapi enggak tahu kapan tapi secepatnya akan gue rilis di sini gue ingin membagikan dulu berapa ya tutorial intinya tutorial membuat kit ya Oke lah langsung saja ya guys disini kita buka aplikasi fisai Pro ya disini langsung saja lah disini ke Hai dan bahannya kalian bisa download di deskripsi dan termasuk fisai pronya ya guys semua udah gue ke taruh file-nya atau link download maksud gue semuanya jadi kalian tinggal download aja langsung guys disini gue kita mengambil apa bahan dari kit dari FTS atau DLS semua juga sama ya tapi gue disini menggunakan FTS langsung saja disini kita buat dulu kit depannya kita ambil yang depannya ini kita ambil eh kita pasiin dulu disini dulu di sini lalu kita taruh di depannya disini tadi sini kita bisa pasin dulu Hai sepas mungkin Hai pegasin sini kita pasin dulu nah jika merasa sudah pas tinggal kita bisa centang kalian bisa atur sesuai dengan eh ya sesuai apa ya pasnya gitu nah jika udah tinggal kita centang aja langsung saja langsung saja disini kita tambahin lagi Hai tensinya eh buat yang belakangnya ya atau belakang jersey itu kita ambil kasih dulu mohon maaf guys disini udaranya apa ya eh dingin dan gede besar ah anginnya besar banget jadi mohon maaf kalau suara gue ini enggak kedengeran oke guys disini jika sudah pas ini ya kita tinggal pasin dan tinggal centang lagi nah disini kita tinggal yang masih belum ke ininya kita tinggal kasih aja itunya sesuai aja warnanya biar kelihatan sampai rapi ya di sini gue agak terburu-buru ya guys karena dikejar oleh waktu ya bisa dibilang begitu karena Hai lumayan sih agak Hai rebat juga membuat kit seperti ini meskipun kita ambil dari kit dari game lain atau yang bermain permainan lain agak semua maaf disini HP gue agak sedikit kentangnya jadi dan juga ditambah banyak file jadi ya begitu ya di sini kita lanjut aja Ayo kita buat kelebihan telah Hai celananya guys disini celananya kita pasirin di garis yang ada garis bawah dan ada ke atas cepasin aja Hai Oke lalu disini kita ambil lagi 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 ya kelis kita ambil lagi Hai yang satunya lagi di sebelah kanan Hai tak pasin dulu Hai terserah sih mau dipasihin mau enggak Hai ke kita pasin dulu lalu disini kita intinya dipasih ini cuma dikitnya doang guys bukan pas memotongin pas motongnya juga sih ya itu terserah Oke lah disini lanjut aja ya oke jika sudah pas enggak kita oke lagi jika sudah disini kita tinggal kasih yang masih putih itu Hai kalau jadi warna orangnya agak sini warna orangnya Hai di sini ngambil bakal itunya dari stiker ya Hai kalau disini kita pasin dulu Hai sepas mungkin Hai disini kita bisa duplikat ini untuk ke menjadi peningin apa ya Hai eh di copy ya istrinya apa istilahnya 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 itu di copy betul setelah oke kita kasih aja tutup yang masih belum ketutup Hai warna putih Hai nah disini kita Hai eh tutup dengan warna Hai koranya nah kalau udah tinggal disini sudah beres-beres untuk selangat dan Hai kelepas Oh iya ini lupa guys sebelum ternyata ada yang masih belum ketutup oke di sini kita aku tangan yang ada di belakang tangannya bisa pikir lagi kita ambil dulu katanya kesel ke stiker Oh ini guys sebelum gue lupa tanya-tanya Oke udah kita kembali lagi Dan ke bahannya Disini buat yang tangannya Nah yang tangannya itu yang ini guys Kalian perhatikan aja Kita ambil Oke jika sudah Kita pasin Nah disini juga guys Untuk pasinnya ada garis Untuk pasin aja Untuk tangannya Oke guys jika sudah Kita ambil lagi yang satunya lagi Oke kita ambil yang sebelah kirinya Yang sini Yang ada logo Bendera ICL ya Kalian bisa ambil Bahan-bahan seperti ini Itu di Google ya Di Google itu banyak sekali Beli atau ke komunitas FTS atau DLS Lambannya Minta gitu Atau beli ya Beli Lebih bagus ya beli Oke kita sudah Disini kita sama Kita yang belum ke ininya Kita Timpa aja Nah ininya guys Kita yang putrinnya Kita jangan Kasih warna Orang Karena apa Karena Kerahnya beda ya Itu untuk kerah Nanya Kerah Beherah Blend with background guys Jika sudah Disini kita tinggal Bikin kerah Dan kos kakinya aja Sebenarnya Cara ini agak sedikit Memakan waktu juga Tapi ya Melatih kesabaran Nah ini dia guys Kerahnya Disini kita ambil Lalu kita pasang Di kerahnya Yang ini Kerahnya Setau gue Emang ini guys Kerahnya Tapi gak tau sih Yang benar Yang mana Oke Kita pasiin dulu Oke Ini yang atasnya Belum Oke Jika sudah Masih ada Yang hitam Hitam Itu Kita Coba aja Oke Tinggal disini Kita bikin Kaos kakinya Ternyata ini Ada yang belum Oke Kita langsung aja Disini Kita buat Yang kaos kakinya Nah Kaos kakinya itu Yang Nah yang ini Ya Sama yang kiri dan kanan Itu Tukas kakinya guys Lalu disini Lalu disini kita Lurusin dulu Sekarang tadi Enggak Ini Apa Kembali Kebalik Ini kita Kita lurusin dulu Oke Jika udah lurus Disini kita Tempel aja Pasin Nah disini Di sana Di Mentahannya Ada pola Pola Untuk Kaos kakinya Tinggal kita Pasin aja Oke Oke disini Kita pasin dulu Oke Pas Disini tinggal centang lagi Kita pasang yang satunya lagi Nah yang ini Satunya lagi Lalu kita pasin lagi Nah ini kita pasangnya Disini Nah disana Kalian pasin aja Kita ada Yang Gambar Itu Oke Kita pasin Oke Sudah Pas Kita Tebelin Kita centang lagi Nah buat yang belumnya Ini Kita bisa Kasih lagi Eh Warna Orang Dia masih Keluar Apa Yang putih Ini Oke Disini kita bisa Duplikatnya Kita pindahin Yang sebelah kanan Ini Pasin Oke Tinggal kita Kelapa Itu yang masih belum Kita ambil lagi Ininya Di Nah kita ambil Hanya ini Hanya ya guys Kayak apa Pokoknya ini Seperti ini Lalu kita tempel Pasin sama yang Yang udah ini Kita pasin Pasin sama yang Pasin sama yang Yang buat yang belumnya Itu Oke Tinggal kita pasin 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 Sudah pas Nah Jika udah Seperti ini Belum beresnya Sebenernya Disini kita bisa Tambahin lagi Kitnya Ya Kit Mentahannya Kita ambil Di galeri Oke Nah yang ini Lalu kita Fill blend with background Click model Multi Oke guys Jika sudah seperti ini Sudah beres Jika kita mau Pasang ke tekstur Yang kita Kita bisa Pasang kerutan Lalu kita Setelah Apa Rename Namanya Oke guys Video kali ini Mungkin sampai disini Semoga Bermanfaat Bagi kalian Dan Jangan lupa Untuk Di subscribe Like Comment juga Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye